Selamat datang di channel Surakuli Solder, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini jika berkenan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Kali ini saya kedatangan kipas portable kipas portable dengan input voltase 5 volt ya memakai batalion 18650 3,7 volt ini kerusakannya kalau di charge dia mau nyala tuh kipasnya kipas muter lampu nyala tadinya sih saya juga nggak mau nerima ini servisan ini tapi ya namanya tukang servis kan harus terus maksudnya nggak pilih-pilih lah soalnya saya juga ini tahu paling juga dapat koceng servis kayak gini paling banter 10.000 tapi ya tukang servis kan harus ya tidak pilih-pilih karena kalau menurut saya ini kerusakannya pasti di baterai ya walaupun goceng ya tapi kita harus profesional karena kalau walaupun baterai yang punya kan belum tentu bisa servis kayak gini ya hitung-hitung amal guys walaupun cuma goceng juga tetap saja servis kita harus menunjukkan profesionalisitas teknisi harus bisa harus bisa apa-apa goceng juga lumayan kan buat beli roko magnum 3 batang ini sih udah pasti keusahannya baterai guys kalian juga pasti bisa ini gimana bongkarnya ya oh ini hati-hati ya guys bongkarnya tuh ada yang copot itu kan udah ketahuan baterainya copot guys ini kabel untuk baterai yang tulisnya yang ini yang putih buat min ya kalau kayak gini kan dari tadi juga udah ketahuan kerusakannya mudah tapi ya tetap saya upload ya videonya walaupun video receh tapi kan siapa tahu bermanfaat bagi kalian tinggal soleh saja guys ya ini copot dua-duanya nih ini ada tandanya ya nah ini yang min yang ini yang plus yang min yang ini guys ini yang min yang putih yang plus yang merah ya saya cari gunting untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe dulu ya guys kalau gak ada gunting dibakar juga bisa guys tapi tetep harus punya soldier yang lebih ini 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 terses kalian kasih timah lagi ya disininya ujung kabel kalian kasih timah dua-duanya ya ini juga kasih timah lebih cek dulu ya baterainya ada tegangan atau tidak Hai masih ada guys 3,51 ya berarti baterai masih jalan langsung solet saja guys tadinya kalau ini baterainya soal bisa kalian desktop dulu atau di charge dulu ya gimana ya masangnya lupa lagi gini ya mungkin nah intinya diberesin guys ya sampai kena baut tentes ya ada atau tidak tuh kan ada tapi dia tidak mau nyala kipasnya soalnya baterainya habis sebagainya kita langsung charge dulu ya nah begitu guys tinggal kalian solet saja ya kalau dari solet ini tinggal di charge batainya nah ini ini baterainya udah habis seperti ya kalian tinggal di charge yang ini guys nah yang ini ya yang merah ke plus yang putih ke min ya tinggal gitu doang gampang lah ya jika kalian punya kipas seperti ini dengan kerusakannya sama ya cuman di charge doang bisanya tuh kemungkinan baterainya putus atau baterainya soal bisa kalau soal harus di itu lagi guys di disini desktop lagi sih ini baterainya ya kita cas dulu ya cas lah cas lima menit skip bro ya bentar nah ini dia guys hasilnya setelah tadi saya cas sampai setelah jam ya Tuh kan udah nyala lagi jadi jika kalian punya lampu eh punya kipas seperti ini dengan kerusakan yang seperti di awal video tadi tinggal kalian bongkar saja lalu cek baterainya ya kalau ini baterainya kan ini yang ini masih bagus kalau misalnya baterainya rusak kalian ganti saja dengan baterai yang 3,5 volt seperti baterai HP ya pokoknya yang yang tegangannya 3,5 volt kalau remote kalau baterai remote itu pasti memakainya dua ya udah guys segitu dulu ya tutorial dari saya semoga tutorial sederhana dari saya bermanfaat bagi kalian jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh